Intro Universitas Islam Negeri K.H. Ahmad Siddiq Jember peringati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dengan melakukan upacara bendera di Stadion Imam Nahrawi pada Kamis pagi. Upacara bendera ini diikuti oleh seluruh sifitas akademika UINHAS Jember dan seluruh mahasiswa baru. Total terdapat 3.128 mahasiswa baru yang hadir dalam upacara ini. Hal tersebut berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan Kepala Bagian Umum dan Akademik nomor B5261 pada 14 Agustus lalu. Dalam surat edaran itu seluruh mahasiswa baru dihimbau untuk mengikuti upacara bendera HUT RI ke-78. Di momen peringatan hari kemerdekaan ini, Wakil Rektor 1 UINHAS Jember Prof. Dr. Mifta Arifin membacakan sambutan dari Menteri Agama Republik Indonesia. Menghimbau kepada seluruh sifitas akademika, terlebih para aparatur sipil negara atau ASN harus mampu mengambil peran sebagai perkat di tengah perbedaan pilihan masyarakat. Sebab sementara lagi negara Indonesia akan menghadapi bulan politik. Sementara lagi kita akan menyongsong tahun politik. ASN Kementerian Agama harus mampu menjadi perkat di tengah perbedaan pilihan masyarakat. Jangan sampai perbedaan pilihan menjadi setat perpecahan dan mengoyak jalinan silaturahim, persaudaraan, dan persatuan anak bangsa. Aparatur sipil negara kemudian agama harus mampu mewarnai suasana agar pemilu bisa berlansung dalam suasana yang penuh kegembiraan layaknya sebuah pesta dan yang kita sebut sebagai pesta demokrasi. Pelaksanaan upacara bendera di UINH Jember mengusung tema yang sama dengan tahun lalu, yaitu para sifitas akademika menggunakan baju adat berdasarkan daerahnya masing-masing. Dari UINH Jember, Humas melaporkan. Dari UINH Jember, Humas melaporkan.